Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita Membahas Tentang Trick Ya Bukan hukum Tapi tricknya Saya sering Menyampaikan Bahwa Penegak hukum Apa penegak hukum itu Bukan robot Ya Bukan aplikasi Jadi Tapi manusia Yang punya perasaan Punya emosi Itu harus kita ingat Penegak hukum itu manusia Yang punya perasaan dan punya emosi Kemudian pada saat mereka melaksanakan tugas Psikologi pada saat itu Sangat berpengaruh Ya kan Karena bagaimanapun Dia Mereka manusia biasa Ya kan Punya kekurangan Dan segala macam Nah Apa maksudnya ini Nah ketika kita Berhadapan dengan petugas Ya kan Dengan aparat hukum Itu jangan Kita abaikan Psikologi tadi Bahwa mereka manusia biasa Nah sekarang Kalau kita misalnya Sedang berkendara Sepede motor Kita anggap sepeda motor Aja lah Ada yang sedang rajia Ya Sedang melaksanakan rajia Lalu kita di stop Mereka Kita di stop Kita berhenti Ditanya surat-surat Segala macam Atau Kita melanggar Melanggar Lalu lintas Misalnya Dilarang berbelok Kita berbelok Atau Lampu merah Kita terobos Diberhentikan Sama petugas Nah Apa yang harus kita lakukan Ya kan Karena begini Kita kan manusia nih Manusia kan punya sifat Lupa Lalai Dan sebagainya Namanya juga Manusiawi Jadi Kalau menurut saya Orang lupa Itu manusiawi Kita punya sim Kita punya SDNK Kita lengkap Tapi Bisa jadi kita lupa Ketika-ketika Kita terburu-buru Misalnya kan Lupa Atau Pada saat berkendara Kita lupa Lalai kita Bukan sengaja ya Lalai kita Melewati lampu merah Misalnya Karena sepi Kita gak Gak sadar Nah Kita Melewati lampu merah Ternyata Disi berhentikan Nah Bagaimana triknya Ini triknya Supaya kita Bisa dibantu Ya kan Oleh petugas Jangan berpikir negatif Pakai uang Bukan Ini kembali ke awal Pembicaraan saya tadi Psikologinya Jadi bagaimana Jadi bagaimana triknya Bang Kalau kita diberhentikan Petugas Kita berhenti Dengan sopan Pelan-pelan Berhenti di depannya Senyum Ya Senyum Jangan cemberut Ya kan Berikan Berikan Sikap yang membuat Apara itu Simpati Begitu Ini bukan kita bicara Hukumnya ya Caranya Ya kan Karena Apa saya katakan tadi Mereka manusia Jadi ketika kita Diberhentikan Kita berhenti aja Tentu kita sudah sadar Mungkin kesalahan Atau belum Senyum Ya Kalau perlu tegur duluan Selamat pagi pak Selamat siang pak Ya kan Berikan kesan pertama Itu yang baik Mereka kan Berbeda Rekan-rekan Kalau sebaliknya Kita cemberut Merasa punya Backing di belakang Ya Punya saudara Misalnya yang Berpengaruh Terus sikap kita malah Menganggap sepele Makin Makin diibaratnya Tetap aja Jangan ditilang Jadi Rekan-rekan Tapi kalau misalnya kita Sikap simpati Ramah Lalu Kita sampaikan Ya pak maaf pak Saya lupa Begini begitu Ya kan Karena begini pak Begini pak Dengan senyum Dengan simpati Mungkin hanya Diperingatkan Ya kan Rekan-rekan Karena kan Polisi Punya diskresi Katanya Rekan-rekan Mereka bisa Melakukan Tindakan lain Yang bertanggung jawab Artinya Kalau mereka merasa Kita pantas Diperingatkan Mereka akan Memperingatkan Kalau kesalahan kita Misalnya Masih wajar Kecuali Kalau Keadaan padat Kita menerobos Lampu merah Itu kan Berbahaya Ya kan Mungkin tidak akan Dimaafkan Tapi kalau yang Sekele-sepele Misalnya lupa kita Membawa SIM Rumah kita dekat Atau lupa Membawa SDNK Kita rumah bisa Ngambil Walaupun Sebenarnya Bisa ditilang Oleh petugas Tapi karena kita Simpati Dan mereka Melihat bahwa Kita menyadari Kesalahan kita Mungkin hanya Diperingatkan Coba nanti Rekan-rekan Laksanakan ini Saran saya Pasti beda Karena Petugas juga Manusia Ya Punya rasa Kasian Ya Punya rasa Iba Punya empati Dan sebaliknya juga Punya emosi Punya jengkel Jadi Sebenarnya Tergantung kita saja Kecuali Misalnya Pelanggaran kita Parah Mungkin Tidak akan Dibantu Tapi kalau yang Sepele-sepele Yang bisa diperingatkan Ya kan Atau Kecas pionnya Misalnya Kurang satu Atau patah Di jalan Atau Lampunya Mati Mungkin Diperingatkan Disuruh ke bengkel Aja Nyalain lagi Perbaiki Begitu Rekan-rekan ya Tunjukkan Jadi jangan kita Menganggap Petugas itu Musuh-musuh Ketika kita Diberhentikan Sampai datangnya Atau baik-baik Kita berhenti Turun dari kendaraan Salamin Kalau perlu Ya kan Buat Berikan simpati Ya kan Coba nanti Pasti beda Tonton tetap Channel Agar kita Trainer Dari Keseunang-unangan Semangat Jauhkan diri Dari masalah Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa